Bukan yang telah bergabung, perlu kami informasikan beberapa protokol atau tata tertib video conference selama acara berlangsung. Pertama, ID Screen mohon dibuat secara jelas menggunakan nama dan instansi atau unit kerja Bapak-Ibu retandakan sekalian. Kedua, saat video conference berlangsung, kami mohon untuk bisa mengaktifkan mode bisu atau mematikan audio dan hanya mengaktifkan audio ketika akan berbicara sesuai arahan MC. Yang ketiga, kami persilakan kepada seluruh audiens untuk bisa mengatur posisi tempat duduk yang paling nyaman menurut Bapak-Ibu dan tidak membelatangi cahaya untuk mencegah terjadinya backlight. Keempat, mohon pastikan jaringan Bapak-Ibu dan rekan-rekan dalam kondisi terbaik dengan koneksi internet yang stabil demi kenyamanan selama acara. Dan yang terakhir, kami rekomendasikan untuk menggunakan headset atau earphone agar suara terdengar dengan jelas. Baik, Bapak-Ibu, kami juga ingin mengingatkan kepada semua peserta untuk mengisi absensi online lalui tautan intip.in slash online presence form P2P. Bapak-Ibu dapat menemukan link pada chatroom Zoom ini. Baik, kita akan segera mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kami ucapkan selamat datang di acara Virtual Public Lecture, People to People Relationship Program bidang Architecture, Design, dan Urban Planning. Dengan topik Kota Tengah pada hari ini, Sabtu 14 November 2020. Saya Daniel dari Direkturat Kemitraan Global ITS akan menjadi MC pada pagi hari ini. Memiliki tujuan untuk memperkuat pendidikan tinggi Indonesia atas pendidikan dan kebudayaan pelutan besar Republik Indonesia di Washington DC, USA, Majelis Rektor Perluan Tinggi Negeri Indonesia, dan I4USA dan Kanada menginisiasi kolaborasi dengan tema People to People Relationship Program. Dimulai dengan Virtual Public Lecture pada tahun ini, program ini nantinya akan dikembangkan menjadi aktivitas-aktivitas seperti join courses, join research, join student discussion, join syllabus, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Bapak-Ibu dan rekan-rekan, sebelumnya kami sapa terlebih dahulu yang telah hadir bersama kita. Saya ingin menyapa yang pertama, Prof. Pemiru Faida atas sebidang pendidikan kebudayaan Republik Indonesia, USA, atau yang mewakili. Yang kedua, saya ingin menyapa Prof. Taifo Mahmud, Managing Director of Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, I4, for the United States and Canada. Ketiga, saya ingin menyapa Dr. Andi Ilham Mahmud, Sekretariat Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, atau yang mewakili. Yang keempat, narasumber kita, Prof. Abidin Kusno dari York University sebagai narasumber kita hari ini. Halo Prof. Abidin, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Prof. Abidin. Walaupun sudah sekitar jam 8 atau 9 malam di sana, kami sangat berterima kasih sekali untuk kesedihan Prof. Abidin, hadir kembali untuk yang kedua kalinya. Terima kasih. Untuk yang kelima, saya ingin menyapa Perwakilan Diaspora USA, Kanada. Yang keenam, saya juga ingin menyapa moderator kita hari ini, Dr. Prananda Navitas. Halo, Dr. Prananda, apa kabar? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Dr. Prananda. Dan yang terakhir, tentu saja saya ingin menyapa Bapak-Ibu dosen, staff dan mahasiswa, serta virtual public lecture pada hari ini. Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan sesunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, paparan materi oleh narasumber. Dan ketiga, sesi tanya-jawab. Dan selanjutnya, penutupan. Baik, Bapak-Ibu dan rekan-rekan, sebelum kita memasuki sesi acara, terlebih dahulu, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Bapak-Ibu dan rekan-rekan, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada semua peserta untuk mengisi absensi online melalui link intip.in. slash online questions from P2P. Link dapat Bapak-Ibu dan rekan-rekan temukan pada chat room Zoom ini. Baik, selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan public lecture. Namun, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator pada hari ini. Dr. Prananda Navitas adalah salah satu dosen di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Surabaya. Beliau mendapatkan gelar sarjana dari Departemen Arsitektur ITS Surabaya. Kemudian, beliau melanjutkan studi master Integrated International Urban Studies di Bauhas Universitat Weimar, Jermany. Dan Integrated International Urban Studies di Tongji University, Shanghai, China. Beliau kemudian melanjutkan studi S3 dan mendapatkan gelar doktor dari Departemen Urban Planning, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Dr. Prananda berfokus pada bidang kalian, disaster risk management, dan city design. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Dr. Prananda Navitas, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Dr. Prananda. Baik, terima kasih rekan-rekan panitia sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian, ibu dan bapak sekalian. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat memoderatorisasi ini. Saya ingin memperkenalkan pembicara kita pagi hari ini, yaitu Profesor Abidin Kusno. Profesor Abidin Kusno adalah Direktur York Center for Asian Research dan seorang profesor di Faculty of Environmental Studies di York University, Toronto, Canada. Sebelumnya, beliau memegang Canada Research Chair in Asian Urbanism and Culture di Institute for Asian Research tahun 2004 hingga 2014 di University of British Columbia, Vancouver. Beliau meraih master melalui program BSSW Fulbright dan doktor di bidang art history dari Binghamton University di New York State, Amerika. dan sarjana arsitektur atau insinyur dari Universitas Kristen Petra, Surabaya. Di antara buku yang beliau tulis adalah Visual Cultures of Ethnic Chinese in Indonesia diterbitkan oleh Roman and Littlefield International pada tahun 2016. Kemudian, After the New Order, Space Politics in Jakarta yang diterbitkan oleh Hawaii University Press pada tahun 2013. The Appearances of Memory, Mnemonic Practices of Architecture and Urban Form di Indonesia diterbitkan oleh Duke University Press pada tahun 2010. Dan Behind the Post Colonial Architecture, Urban Space and Political Cultures di Indonesia, diterbitkan oleh Ruth Ledge pada tahun 2000. Fun fact, buku terakhir yang saya sebutkan tadi telah dibutuhkan lebih dari 50 kali. Beberapa bagian dari karya-karya tersebut telah diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia oleh Ombak Press Yogyakarta. Dan ini saya persilahkan Profesor Abidin Kusma untuk menyampaikan, mengumparkan materinya. Maksudah tempat, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Prananda atas introduction dan sambutannya. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman di Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera. Syukur kita masih bisa bertemu ini untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kemarin fokus kita ke arsitektur. Kali ini saya fokusnya itu lebih yang ke urban. Nah, kebetulan dua malam yang lalu, itu saya presentasi di konferensi tentang Indonesian Culture. Itu judulnya. Dan itu diselenggarakan oleh Dirjen Kebudayaan. Temanya itu adalah Rural and Urban Dynamics. Jadi materi pagi ini overlap dengan materi tersebut. Nah, juga kalau kita makin bercerita, itu makin sadar juga saya bahwa judul pagi ini, kota tengah itu sebetulnya adalah bagian dari hubungan yang kompleks dan dinamis antara kota dan desa. Nah, ini saya coba saya screen dulu. Jadi tengah itu memang punya sifat berada di pusat tengah, tapi justru karena dia di tengah sering luput dari perhatian. Mungkin karena ini pemikiran dikotomi kita. Kanan atau kiri, hitam atau putih, sehingga yang tengah-tengah itu yang abu-abu kadang-kadang luput dari perhatian. Sebelum saya masuk ke materi utama, saya mau share dulu sedikit latar berakang yang membawa saya ke topik kota tengah ini. Nah, saya pernah diundang oleh sebuah universitas di Amerika untuk menyajikan pemikiran tentang segregasi, integrasi, dan inequality dalam konteks global. Nah, tema segregasi itu penting dalam konteks urban studies, terutama di Amerika. Karena tema ini pernah menjadi fondasi dari urban studies yang dimulai oleh The Chicago School yang berkembang di awal abad 20. Ini sedikit slide-nya. Kita tidak perlu masuk ke yang detail. Dan mungkin ada yang sudah tahu, fokus dari Chicago School di masa awal abad 20 itu adalah masalah segregasi menurut kelas dan ras dalam konteks migrasi penduduk dari daerah non-urban. Jadi di selatan Amerika ke daerah urban yang di utara. Dan yang menjadi concern utama dalam masalah sosio-spasial yang mengambil bentuk segregasi itu adalah masalah ini, sosial isolasi dan konsentrasi spasial. Jadi yang suka diperdebatkan saat itu adalah dampak dari segregasi, dan kemudian muncul pertanyaan, apakah integrasi itu akan mampu mengatasi masalah sosial isolasi? Jadi saat saya diundang untuk ini, ikut partisipasi, pertanyaannya adalah apakah konsep seperti segregasi dan inequality itu bisa menjadi sebuah konsep global? Jadi apakah ungkapan segregasi itu bisa dipakai di lain tempat? Jadi itu awal-awal yang menstimulasi saya untuk memikirkan sesuatu yang agak berbeda. Dan pertanyaan itu membuat saya memikirkan sebuah fenomena di mana pengaturan ruang itu tidak mengikuti pola segregasi, juga tidak mengikuti pola integrasi, tapi menghasilkan inekualiti. Malah juga mampu mempertahankan inekualiti. Dan saya akhirnya ambil contoh kota besar di Indonesia yang punya kampung besar. Seperti Jakarta misalnya. Nah, bagi saya itu kesempatan untuk melihat kembali studi tentang kampung di kota, jadi dari berbagai disiplin. Nah, pada kesempatan ini saya tidak menyajikan studi kampung dalam arti etnografis. Tapi saya hanya menyajikan sebuah diagram pemikiran untuk memahami sebuah kota. Jadi kalau yang tidak detail saya justru tidak mampu. Dan kampung tentu saja banyak sekali variasinya. Dan untuk kuliah ini saya hanya mengambil skema, jadi lebih ke konseptual. Dan moga nanti bisa buka ruang ini diskusi terutama dari teman-teman yang jago planning. Baik, saya masuk sekarang ke ini topik yang mau saya diskusikan. Jadi kira-kira ada empat bagian. Dan masing-masing itu ada dimensi sendiri. Yang pertama dominasi, yaitu tentang yang ekspansi dari urban. Yang kedua tentang hibridasi. Dan itu nanti ada kira-kira empat anatominya. Imajinasi sebetulnya itu lebih ke masalah ideologi. Kemudian ekonomi, kemudian kapital. Nanti bisa dipertanyakan apa bedanya ekonomi dengan kapital. Terus anatomi politik. Kemudian reteritorialisasi itu lebih ke ini pembentukan identitas. Mungkin bisa melalui fenomena mudik, fenomena formalisasi, juga fenomena identitas dan modernitas. Yang keempat, itu enggak begitu pasti frustasi. Kota tanpa kota ini lebih ke pencarian sejarawan terhadap ini. Apa yang didefinisikan sebagai urban atau kota di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Jadi mungkin perkotaan kita itu beda dengan konsep kota dari yang barat. Oke, saya mulai yang pertama. Dominasi. Nah, di Indonesia, itu di awal abad 20 hingga mungkin sekitar tahun 1970-an, itu Pulau Jawa masih dianggap daerah perdesaan. Jadi misalnya di tahun 1930-an, pemerintah Belanda itu mengatakan hanya sekitar 5,2 persen penduduk Jawa itu yang tinggal di kota. Nah, di akhir Perang Dunia Kedua, penduduk Jakarta meningkat menjadi sekitar 800 ribu orang. Surabaya kalau enggak salah 600 ribu orang. Tapi menuju akhir abad ke-20, kota Jakarta bertambah 10 kali lipat. Dan kota-kota lain juga penduduknya meloncat. Sehingga Pulau Jawa tiba-tiba terasa seperti pulau yang dipenuhi kota. Jadi pulau kota, kalau pakai istilahnya Gunawan Muhammad. Jadi kalau sekarang di abad 21, orang dengan mudah bisa mengatakan bahwa perbatasan antara kota dan desa di Pulau Jawa itu sudah tidak jelas. Nah, ekspansi kota ini sebuah tren yang di dunia akademis itu disebut planetary urbanization atau semacam eksplosion urban. Di mana lebih dari separuh dari 6 ribu juta manusia itu dianggap hidup di kota. Dan kota-kota itu banyak yang baru. Jadi kalau kita lihat slide yang disebelah kanan itu sebetulnya image dari kota di Cina, di Tiongkok bagian selatan. Nah, yang sebelah kiri ini, ini peta yang saya cuma ambilnya dari Google Image. Ini kelihatannya ini ya, penerangan di malam hari. Jadi terang semua. Terang maksudnya urban. Tapi agak aneh ini peta ini. Saya pikir kan seharusnya separuh gelap gitu ya. Separuh terang kan pagi dan malam kayak sekarang ini. Nah, coba kita masuk terus. Nah, ini adalah sebuah peta yang memprediksi perkembangan jumlah megacities ya di tahun 2030. Nah, kita tidak perlu mempermasalahkan dulu apa definisi megacities. Tapi yang penting untuk kita pikirkan itu adalah lokasi dari eksplosion urban itu banyak terjadi di belahan dunia yang dikenal sebagai The Global South. Nah, ini menarik karena kalau kita mengikuti modernization theory, maka urbanisasi itu dianggap sesuatu yang positif. Ya, jadi malah didorong. Karena urbanisasi itu dianggap mampu memodernisasikan semua sektor kehidupan. Ya, ekonomi, sosial, politik. Tapi kenyataannya itu dunia kita hari ini sebetulnya makin besar jurang antara negara kaya dan negara miskin. Jadi bukan kemakmuran bersama seperti yang diprediksi oleh modernization theory. Nah, sebaliknya pendekatan yang dikenal sebagai planetary urbanization yaitu justru menekankan dampak negatif dari ekspansi urban. Ya, karena konversi lahan dari yang non-urban menjadi urban itu identik dengan deruralisasi dan juga degradasi lingkungan hidup. Jadi urbanisasi itu bukan hanya didorong oleh migrasi, tapi juga oleh sistemik violence terhadap yang non-urban. Ini sebuah image yang diambil dari buku yang diskusi tentang planetary urbanization. Operational landscape maksudnya yang ini yang menfungsikan kota. Kemudian hinterland itu ya tempat sering menjadi tempat pembuangan sampah, misalnya, dari perkembangan di urban. Jadi terjadi komodifikasi lahan besar-besaran di hinterlands. Terjadi malapetaka, seperti termasuk kemiskinan, bencana alam dan bencana buatan. Berkurangnya sumber daya alam, hilangnya lahan pertanian, dan redupnya masa depan pedesaan, dan sebagainya. Jadi megacities, itu kalau menurut planetary urbanization, itu bukan hanya sebuah karya modernisasi, tapi itu juga sebuah karya displacement terhadap yang non-urban. Jadi titik berangkat dari planetary urbanization itu adalah oposisi antara kota dan desa. Jadi yang kita pelajari dari planetary urbanization itu adalah bahwa kita tidak bisa lagi melihat kota tanpa melihat transformasi yang luar biasa yang terjadi di daerah non-urban. Jadi di pertanyaan urban yang Manuel Castel di tahun 1970-an itu ngomong di pertanyaan urban itu yang paling penting di zaman kita. Itu sekarang harus memasukkan yang non-urban. Saya sendiri setuju dengan perspektif planetary urbanization, karena ia bisa menjelaskan banyak hal. Tapi kita juga harus menyumbang sedikit pikiran itu melalui kasus Indonesia. Jadi apa kita hanya memakai saja planetary urbanization, kemudian memahami transformasi ruang di Indonesia. Bisa, tapi masih terasa mungkin tidak begitu pas. Nah, untuk itu mari kita masuk ke komponen yang selanjutnya. Ini yang hibridasi. Nah, ini di awal tahun 1990, jadi sebelum planetary urbanization menjadi populer, seorang ekonomi geografer yang bernama Terry McGee, itu sudah mengembangkan sebuah konsep untuk memahami urbanisasi yang beliau anggap itu karakteristik Asia Tenggara, terutama Indonesia. Sehingga beliau memakai istilah desa-kota. Jadi gabungan dari dua kata, desa dan kota, dijadikan satu kata. Nah, titik berangkatnya itu bukan eksplosion urban lagi, seperti planetary urbanization. Nah, meskipun Terry McGee mengakui adanya dominasi wilayah kota terhadap daerah perdesaan. Tapi beliau lebih tertarik pada fenomena hibridasi yang mengambil wujud campuran antara kota dan desa. Jadi gaduh-gaduhnya Indonesia, dia memang doyan makan sebetulnya. Jadi kalau kita ke luar kota, bukan berarti kita masuk desa. Karena di daerah luar kota itu diramaikan oleh berbagai kegiatan yang non-urban. Sehingga di luar kota sering kita lihat pabrik-pabrik dan perumahan yang berdampingan dengan sawah, dengan lumbung, dan seluruh lingkungan perdesaannya. Ini seperti gambar yang ada di slide sini. Jadi kalau kita lihat diagram beliau, makanya kita bisa lihat itu berbagai warna yang saling tumpang tindi. Tapi bersama-sama membentuk sebuah area yang sifatnya bukan kota, juga bukan desa. Tapi koeksistensi antara kedua komponen ini, kota dan desa. Jadi kegiatan pertanian dan kegiatan industri itu koeksis di sepanjang koridor-koridor yang menghubungkan dua atau tiga kota. Jadi bisa lihat di slide sini, yang abu-abu ini yang peri-urban. Dia pakai istilah peri-urban, tidak mau pakai istilah sub-urban. Itu juga menarik, kan? Jadi peri-urban dianggap lebih ini, lebih mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Kemudian yang kuning ini adalah yang disebut desa-kota. Jadi kalau desa-kota-desa-kota ini disaling berkait, ini akan menjadi sebuah atau malah beberapa megacities yang bersifat desa-kota. Dari Meggie anggap ini fenomena yang unik, yang tidak bisa dipahami dengan konsep urbanisasi dari Barat, seperti planetary urbanization. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah koeksistensi ini simbiosis? Atau cenderung parasitik atau eksploitatif? Apakah kemampuan itu bertambah atau berkurang di dalam ruang yang seperti ini? Atau kemampuan bertambah atau berkurang di antara satu desa-kota dengan desa-kota yang lain? Yaitu itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita angkat untuk riset. Lalu yang mungkin lebih seru lagi, apakah desa-kota itu sebuah bentuk pemukiman yang permanen? Atau ia hanya transisional yang kemudian akan hilang? Nah, itu kalau kita baca artikel-artikel geografi yang menrespon terhadap formulasi Terry Meggie, itu perdebatannya cukup seru antara yang mengatakan ini hanya transisional dengan yang mengatakan ini permanen, ini unik, ini ekssepsional space. Dan kalau kita tanya langsung ke Pak Terry, Meggie beliau itu nggak pernah begitu jelas, tapi lebih merasa bahwa ini karakteristik Asia Tenggara, Indonesia terutama. Kalau didorong terus, dia ngomong ini hanya bisa dijelaskan melalui budaya. Sesudah itu dia nggak ngomong apa-apa lagi, karena dia cukup merasa sulit masuk ke tema budaya. Nah, konsep ini lebih untuk menjelaskannya di pinggiran kota. Tapi ia membuat kita itu memikirkan ruang di dalam kota. Nah, jadi ini kita bisa masuk dalam hibridasi ada desa-kota, kemudian kita bisa ini, coba pakai istilah kampung-kota. Nah, untuk kita, orang kota, itu mungkin fenomena yang diidentifikasi oleh Meggie itu sebetulnya tidak terlalu asing. Karena fenomena gaduh-gaduh desa-kota itu bisa diamati juga di dalam kota, jadi tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Nah, kita masih ingat keluhan para gubernur Jakarta, misalnya di masa older baru dan mungkin juga di masa sekarang, bahwa Jakarta itu adalah sebuah kampung raksasa, the big village. Nah, ini bukan hanya persepsi para pejabat pemerintah, tapi juga orang awam. Jadi kalau kita riset-riset sedikit, kita bisa memperoleh bahan. Misalnya di tahun 1970-an, Gunawan Muhammad itu pernah mencatat di catatan pinggirnya yang terkenal itu. Nah, itu ada misalnya yang judulnya desa-kota. Ini yang berhasil saya cari ya. Nah, di dalam cerita catatan pinggirnya itu, Gunawan Muhammad cerita sedikit tentang sebuah lakon yang berjudul Gaung. Nah, itu ditulis oleh sastrawan Wisran Hadi. Nah, di lakon itu ada tokoh perempuan yang bernama si gadis. Nah, ceritanya si gadis harus pindah dari desanya, karena di sana ia hanya jadi bahan guncingan. Jadi ia ingin pindah ke kota. Karena dia dengar bahwa di sana penduduknya juga dari kampung-kampung. Jadi seperti di desa, hanya lebih ramai. Jadi lakon ini, menurut Gunawan, ini mau menunjukkan bahwa migrasi ke kota itu bukanlah perpindahan kebudayaan yang radikal. Kota hanya tempat yang lebih leluasa. Jadi bagi orang desa, itu kota bukan dunia asing. Nah, ini hasil seni dari Dede Supriyah tahun 90-an, ini bisa interpretasi sendiri. Nah, jadi kita bisa pakai istilah kampung-kota, dari dua kata yang digabung, itu untuk mendampingi desa-kota. Hanya saat ini kalau kita masuk kota, kita masih bisa melihat kantong-kantong pemukiman yang memperlihatkan ciri-ciri perdesaan. Di dalam kampung itu pun terdapat berbagai organisasi dan kegiatan yang kalau diteliti, itu berasal dari desa. Jadi, bila orang bilang penduduk kota bertambah, jumlah wilayah perkotaan juga bertambah. Itu bukan berarti bahwa komponen desa, dalam arti hubungan sosial dan ruang, itu telah hilang. Nah, tapi seperti halnya dengan desa-kota, kita juga harus bertanya, apakah kampung-kota itu sebuah bentuk pemukiman yang permanen atau transisional yang kemudian akan hilang atau akan dibiarkan hilang. Nah, ini kita harus hati-hati dalam menghadapi pertanyaan yang demikian, karena implikasinya bisa luar biasa, bisa kekebijaksanaan pemerintah, dan tentu saja ini pertanyaan yang penting untuk kita lontarkan ke kepala planner kita juga. Nah, saya kira pertanyaan yang demikian itu harus dijawab dengan jawaban yang bersifat paradoks. Jadi, sekarang saya mau masuk ke anatomi dari ini, komponen kampung-kota. Yang pertama, anatomi ideologis. Ini dalam arti urban imaginary. Nah, tadi kan kita sebut kata transisi. Transisi itu punya dua arti. Itu bisa fisiknya akan menghilang, transisi ke urban form yang berbeda. Atau transisi juga bisa berarti penduduk kampung itu kemudian naik kelas. Jadi menjadi kelas kota. Istilahnya itu menjadi urban. Nah, kalau kita pakai istilah transisi, berarti kampung-kota itu adalah tempat di mana migran dari desa pada umumnya menetap sedikitnya sementara, meskipun ada yang menetap terus, tapi dia itu ada kecenderungan untuk moving on. Nah, konsep transisi ini kalau masuk ke urban imaginary, ini menjadikan kampung itu sebagai ruang harapan bagi penduduk desa untuk menjadi bagian dari kota. Karena itu, ideologi itu kampung adalah space of hope. Jadi, dari perspektif desa, selama kota masih ada kampung, maka ia masih bisa dianggap sebagai tempat yang memberi harapan, tempat yang memberi agensi pada penduduk dari desa untuk memperbaiki kehidupan. Jadi, tempat yang menjanjikan peningkatan status sosial, meskipun kita tahu tidak ada jaminan. Di lain pihak, kampung-kota itu juga bisa dilihat sebagai space of pacification. Maksudnya, ruang yang bisa memoderasi potensi konflik yang bisa terjadi antara desa dan kota, karena ketimpangan dari kedua tempat itu. Jadi, kalau kita lihat diagram ini, misalnya ini kan dari Terry McGee, desa-kota region itu, coba kalau kita masukkan dalam konteks urban, desa-kota jadi kampung-kota, tanpa adanya yang daerah tengah ini, itu langsung berjadi benturan antara the city and the country urban dan rural. Jadi, kampung-kota itu diperlukan untuk memberi harapan dan imajinasi mobilitas dan sekaligus menghindari potensi konflik yang terjadi karena ketimpangan antara kota dan desa. Dengan kata lain, kampung-kota itu adalah shock-breaker. Jadi, peredam kejut dari sebuah tumpukan yang bisa terjadi antara kota dan desa. Nah, itulah kira-kira formulasi anatomi urban imaginary, secara ideologi. Sekarang saya mau masuk ke anatomi yang kedua, anatomi ekonomi. Nah, ini lebih ke hubungan antara sektor formal dan sektor informal. Nah, kampung itu bisa dikatakan sebagai infrastruktur dari kota. Di Jakarta misalnya sering kita lihat itu ada tembok-tembok atau sekat-sekat yang memisahkan properti dari perkampungan. Sekat itu diperlukan kalau enggak enggak bisa mendefinisikan propertinya itu, value-nya seperti apa. Nah, tapi yang paling menarik itu kalau kita perhatikan, sekat-sekat itu banyak lubangnya. Jadi, lubang-lubang yang akhirnya bisa atau celah-celah ya, yang menghubungkan daerah yang boleh dikatakan sebagai formal dengan daerah yang berkampungan. Jadi, dibalik gedung-gedung tinggi atau mall-mall, shopping mall besar atau celah-celah pemukiman lear estate itu adalah kampung-kampung yang menampung pegawai, pekerja, supir, tukang kebon, pembantu, dan penjaga warung misalnya. Nah, mereka inilah yang menghidupkan sektor formal tersebut. Jadi, kampung-kota itu adalah bengkel-bengkel atau workshop-workshop yang berperan sebagai subcontractor dari berbagai industri, dari yang besar hingga ke kerajinan kecil. Jadi, kampung-kota itu adalah infrastruktur yang berfungsi bagi negara dan juga bagi investor. Karena dengan adanya kampung-kota, sedikit sekali biaya infrastruktur yang perlu ditanggung oleh negara dan oleh investor yang dalam usahanya. Jadi, kalau kita lihat peta hitam putih ini, dibikin oleh teman kita, Rita, pada Wangi dan kawan-kawan, kita bisa melihat di sini kantong-kantong kampung. Jadi, mirip seperti organ yang tersembunyi di dalam tubuh. Berfungsi tapi tidak kelihatan. Jadi, hubungan antara yang tersembunyi, dengan yang terlihat ini sering disebut hubungan formal dan informal. Dengan kata lain itu, sebetulnya adalah hubungan kota dengan desa mungkin. Oke, sekarang saya mau masuk ke anatomi yang ketiga. Anatomi kapital. Kenapa ekonomi dengan kapital beda? Mungkin karena kapital itu lebih mengacu pada kapital global. Ini saya jadi meminjam konsep yang lebih luas untuk bisa menangkap dimensi dari kapital global. Nah, hubungan global kapital dengan kampung itu bagaimana cara memahaminya? Ini bisa dijalin melalui sebuah argumen yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein dalam World System Studies. Saya termasuk beruntung karena beliau pernah mengajar di Pinkhampton University sebelum pensiun. Wallerstein itu mengambil sebuah konsep yang namanya household. Household itu enggak tahu ya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita mungkin rumah tangga ya. Kalau mikir rumah tangga kan langsung muncul siapa sih anggota-anggotanya. Tapi bagi beliau household itu adalah sebuah tiang penyanggah dari struktur kapitalis world economy. Nah, kalau kita tahu World System Studies sedikit itu pada prinsipnya ekspansi global kapitalisem itu didorong oleh penyediaan tenaga kerja murah. Nah, argumennya sekarang begini. Kemampuan seorang pekerja yang formal untuk bisa menerima gaji rendah dari sebuah perusahaan itu karena ia didukung oleh household yang berfungsi sebagai income pooling unit. Ini adalah kunci konsepnya. Jadi household itu bisa anggota keluarga bisa juga lebih luas dari anggota keluarga. Tapi yang penting itu income pooling unit. Jadi, misalnya pekerja formal pekerja formal ini kalau di sketsa saya itu yang misalnya ini. Fakt, kalau si dia bekerja di sebuah pabrik atau di sebuah shopping mall, dia itu harus dikategorikan sebagai worker, itu yang formal. Nah, dia tinggal bersama keluarga yang anggota-anggotanya itu bekerja di sektor informal. Bisa macam-macam. Bisa apaknya itu kaki lima, ibunya jadi caterer, kemudian adiknya yang lumayan besar itu deliver paper, yang mungkin adik satunya lagi itu babysitter, grandmanya mungkin juga kontribusi dan mungkin ada lagi anggota-anggota yang lain dan mungkin ada ruang yang disewakan. Jadi itu incremental, tapi semua itu kalau dikumpulkan, kalau bisa dikumpulkan itu menjadi sebuah income pooling unit, sebuah household. Nah, jadi bila semua pendapatan dikumpulkan, maka sang pekerja tersebut, yang ini, itu tetap akan mampu menghidupkan dirinya dengan gaji yang rendah. Jadi household yang anggota-anggotanya terdiri dari campuran, jadi yang formal dengan yang informal, itu secara tidak langsung itu mendukung jalannya perusahaan multinasional, di mana worker yang formal itu bekerja. Jadi dalam konteks kompetisi global untuk memaksimalkan profit, sebuah perusahaan itu cenderung mencari pekerja yang berasal dari household yang demikian. Nah, Wallerstein tidak ngomong tentang yang kampung, tapi kita tinggal ini saja, memasukkan dinamika yang demikian itu dalam sebuah konteks kampung-kota. jadi kampung itu adalah infrastruktur dari ekonomi dunia. Dan ini saya pikir menarik karena kita sering mengasosiasikan yang kampung yang informal itu berada di luar jaringan kapital, di luar jaringan global, tapi ini ternyata mungkin bisa dikaitkan. paradoksnya di sini adalah bahwa kampung dengan segala asosiasi informalitas itu ternyata berada di dalam, bukan di luar sistem formal dalam konteks world capitalist ekonomi. Jadi, hilangnya kampung itu sebetulnya akan menggoyakan struktur informality yang diperlukan oleh kapitalis ekonomi. Jadi, boleh dikatakan kampung akan selalu ada selama Indonesia itu berada dalam sistem internasional division labor dari ekonomi kapitalis ekonomi. Jadi, anatomi kapital global ini saya pinjam dari sistem analisis. Oke. Sekarang kita masuk ke anatomi yang keempat. ini yang lebih ke sosial politik. Berarti hubungan warga dan pemerintah. Nah, sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa kampung itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dan di lain pihak, ada juga yang menganggap kampung itu punya daya tahan sendiri. Sehingga ia tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah. Nah, di dalam scholarship kampung studies, itu juga terjadi perdebatan yang lumayan seru tentang seberapa jauh kampung itu mandiri dan seberapa jauh tergantung pada pemerintah. Sementara ada juga yang bertanya, apakah kampung itu ada tradisinya sendiri dari desa misalnya. Atau apakah budaya kampung itu dengan segala organisasi dan kegiatan masyarakatnya itu adalah tidak lain daripada konstruksi pemerintah. Jadi, semacam penyakit tradisinya. Nah, menurut saya sebenarnya kedua perspektif ini ada benarnya. Bahwa budaya kampung itu bentukannya dari bawah. Jadi, dari komunitas di dalam. Tapi, ia juga tidak lepas dari hasil konstruksi oleh pemerintah yang ingin mengontrol dari atas. Sehingga posisi dari identitas kampung itu adalah sekaligus di dalam dan di dalam. Pemerintah cenderung memberi kebebasan pada kampung untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Jadi, tidak perlu membebani pemerintah. Tapi, pada saat yang sama, negara itu juga ingin mengontrol supaya ia tidak menjadi tempat penebaran ideologi yang dianggap bahaya. Dan ini jelas terjadi di zaman Soeharto. Di mana istilah seperti pembersihan kampung, bersih lingkungan di kampung, itu artinya bersih dari ideologi komunisme. Nah, karena otonomi kampung itu berada di tengah antara kekuasaan dari dalam dan kekuasaan dari luar, maka berkembang sebuah sistem pemerintahan tengah, pemerintahan di mana pemimpin-pemimpin lokal lokal itu menjadi seperti engsel penghubung luar dan dalam. Nah, itu yang middle power itu. Di era desentralisasi, middle power itu diisi oleh berbagai organisasi dengan kepentingan masing-masing. Ya, dari yang bersifat agama hingga politik dan segalanya. Nah, si Patrick Guinness di bukunya itu dia membahas sedikit. Jadi, kampung itu adalah bagian dari urban politics. Nah, jadi dari anatomi politik, eksistensi dari kampung-kota itu sebetulnya adalah bagian dari sebuah tatanan statecraft. Jadi, sebuah art of governing yang melibatkan kekuatan formal dan juga informal dan itu ditata sendingan rupa atau bentukannya itu itu berfungsi akhirnya menjalin hubungan dari ini, berbagai kepentingan. Kepentingan kapital, kepentingan pemerintah, dan juga kepentingan warga. Nah, keempat bagian dari anatomi ini, inilah yang membangun kampung-kota dalam sebuah struktur yang kelihatannya cukup utuh. Utuh, tapi juga dipenuhi oleh paradoks. Sehingga ia cukup kompleks. jadi, kalau kita ngomong ke planos, kampung itu direncanakan atau tidak? Dan ini nanti perdebatan mungkin juga bisa ramai. Banyak yang mengatakan ini kampung ya itu tidak dimasuk planning, tidak direncanakan, tapi kalau kita lihat dengan berbagai anatomi-anatomi yang tadi, mungkin itu ada hidden order-nya. Tapi hidden order bukan dalam arti arsitektur lagi, itu ada social order, segala macam. Nah, jadi itulah kira-kira empat anatomi yang mungkin bisa kita tambah-tambah lagi. Tapi saya harus sekarang masuk ke yang ketiga, reteritorialisasi. Ini sesuatu yang penting untuk menganalisa kampung-kota. teritorialisasi kan berarti sebetulnya dioposite dari deteritorialisasi. Itu karena ada segi migrasi. Ini menyangkut masalah sense of spatial belonging, social memory, placemaking, jadi pembentukan identitas dari rural urban dynamics. Ini bisa didekati melalui salah satunya itu refleksi terhadap fenomena migrasi dari desa. Pemerintah kota itu mengenal berbagai jenis migrasi yang meskipun sering tidak masuk statistik. Jadi misalnya ada migrasi musiman yang mengikuti masa panen. Ada juga migrasi berulang yang circular di mana orangnya bekerja di kota sementara keluarganya di desa. Ada juga migrasi permanen. Dulu itu karena desanya jauh. Jadi menjadi sedikit permanen. Tapi sekarang sering karena tidak ada lahan lagi yang tersedia di desa. Nah, karena migrasi ini berkaitan dengan tempat dan belonging, yang sering ditanyakan adalah apakah kampung kota itu dianggap rumah bagi para penduduk dari desa. Ini tentu hanya bisa dijawab melalui sebuah studi etnografis. Tapi ada sedikitnya empat fenomena yang bisa dipertimbangkan kalau mau riset tentang hal yang demikian yang salah satunya adalah fenomena mudik. Di mana katakanlah Jakarta itu ditinggal mati atau ditinggal tidur. Sementara ditinggal tidur sementara oleh jutaan penduduk yang pulang kampung atau pulang desa. Ini sering bikin panik kelas menengah kota yang terpaksa atau sekaligus mengambil kesempatan liburan ke hotel karena tidak ada pembantu di rumah. Nah, bagi para pemudi yang pulang kampung, pulang desa itu, mudik itu dianggap sebagai sebuah tradisi yang kelihatannya berdimensi eksistensial. Karena melalui mudik, mereka secara pribadi itu membawa apa yang dianggap hasil usaha individual dari kota ke desa masing-masing. Jadi sepertinya pengakuan yang diperoleh dari desa itu nantinya bisa memperkuat ikatan mereka dengan desa tersebut. Dan sebaliknya mungkin juga dengan kota. Jadi ini membuat kita merasa bahwa yang disebut rumah bagi pemudik itu adalah sesuatu yang kompleks yang mencakup kota dan desa sekaligus. Oke. Sekarang saya mau masuk ke jadi mudik ini bisa memperkuat ini sensor belonging tapi pada saat yang sama membuat kita menghadirkan pertanyaan belonging yang dimana. Jadi mungkin tidak bisa ideo tapi dimensi teritorialisasi yang berikutnya yang bisa kita refleksikan itu berkaitan dengan proses formalisasi. Jadi bisa-misalnya formalisasi budaya itu banyak yang sudah kita ketahui seperti kotong royong, ronda kampung, selamatan, kondangan, segala ini peringatan-peringatan dan inilah yang disebut sebagai dari dalam dan juga dari luar karena the state itu juga mengencet tradisi yang demikian. Nah itu formalisasi budaya yang demikian itu bisa mempererat atau membangun reteritorialisasi dan ini budaya praktek-praktek budaya yang berdampak membangun identitas sosial, rasa solidaritas, community formation, dan pada saat yang sama juga ini definisi teritorial. yang lebih menarik lagi itu sebetulnya adalah formalisasi lahan, dalam arti sertifikasi lahan. Jelas katanya ini memang bertujuan untuk menstabilkan kampung, dalam arti kalau tempatnya itu sudah menjadi tempat yang dimiliki, jadi ini akan membangun sense of belonging. dan pada saat yang sama juga dikatakan bahwa nanti melalui sertifikat itu bisa mendapat pinjaman dana dari bank dan kemudian membangun usaha sehingga lebih menetap di daerah itu. Jadi ini bagian dari usaha-usaha dari reteritorialisasi. Tapi program sertifikasi lahan ini juga bisa mempersempit ruang operasi dari pasar lahan informal. Jadi maksudnya kalau sebelumnya lahan kampung, kota itu bisa dianggap lahan yang berstatus informal, pasarnya itu juga pasar yang bukan pasar yang formal, tapi kalau sudah disertifikasi, dia itu langsung masuk ke pasar lahan formal. Nah ini bisa dianggap menuju ke sebuah proses centrifikasi yang bisa menggeser penduduk miskin dari sebuah kampung. Nah yang tadi saya bilang bahwa sertifikasi lahan itu akan mengurangi pasar lahan informal. Sehingga ia cenderung mengurangi dari kampung di kota. Jadi kalau sudah diformalkan, bisa saja sertifikasi itu kemudian dijual ke developer, developer ambil alih, kemudian itu akan menjadi bagian dari sebuah industri housing yang hanya kelas menengah itu bukan kelas bawah lagi yang mampu hidup di kampung, kota. Jadi sebetulnya formalisasi lahan melalui sertifikasi menjadi formal ini sebetulnya bisa mengganggu keseimbangan dari fungsi sebuah kota tengah. Kalau kita ambil konsep-konsep yang sudah didiskusikan tadi. Dan ini tentu saja mengaruh dari Hernando de Soto yang mengatakan sebetulnya dunia ketiga itu punya power karena banyak lahan yang masih belum di komodifikasi, belum disertifikasi. Jadi dianggap kalau saja semua itu disertifikasi maka dunia ketiga itu akan tidak miskin lagi. Malahan bisa lebih kaya dari grup global north. Itu asumsinya dia sehingga World Bank itu sebetulnya mengadopsi idenya dia. Sehingga ada istilah yang muncul sejak tahun 80-an itu formalisasi dari pasar informal dan ini sebetulnya sudah masuk kampung juga. Oke, itu yang formalisasi. Saya rasa saya tidak akan ada waktu untuk masuk ke fenomena teritorialisasi. Yang ketiga yang itu lebih ke modernitas. Itu biar di safe saja. Dan saya langsung masuk ke ini yang loncat ke yang keempat. Frustrasi. Sebenarnya kota tanpa kota ini pertanyaan. Ini bagian terakhir dari peniajian saya ini tentang sebetulnya refleksi dari literatur di bidang sejarah. Karena tujuan saya mencari sesuatu yang ada segi Indonesia. Mungkin yang sejarah itu coba kita lihat apa yang mereka katakan. Hans pernah mengatakan bahwa Jakarta itu adalah sebuah settlement yang besar. Dan bukan sebuah kota. Sementara Peter Nas itu banyak yang dari Urban Studies tahu karya beliau. Beliau dari Leiden. Itu guru di sana dianggap guru studi urban Indonesia. Itu pernah mengatakan pernah mengingatkan kita bahwa kata kota KOTA itu dari India rupanya. Sementara yang namanya pemerintah kota itu baru terbentuk di masa Hindia-Belanda di tahun 1903 untuk kasusnya itu ya Batavia. Jadi terlihat di sini bahwa Indonesia sendiri itu tidak punya konsep kota dalam arti teritorial. Karena itu menurut Peter Nas organisasi ruang kota kita itu lebih bersifat hirarkis pusat. Entah apa maksudnya mesti dipikirkan juga. Jadi beliau bilang itu kita hanya ada urbanism bukan urbanism urbanism. Maksudnya adalah ini bahwa kota kita itu adalah pusat kekuasaan. Jadi kita hanya tahu senter pusat-pusat-pusat-pusat. Kalau masalah teritorial itu kita kelihatannya kurang kuat secara konsep. Karena mungkin tradisi kita berbeda. Sementara yang namanya desa itu bukanlah hanya tempat sawah dan petani. Tapi sebetulnya banyak sekali diversifikasi dari mata pencarian. Banyak ragam mata pencarian dan banyak sekali interaksi-interaksi antara daerah, kota, desa, desa, kota, kota. Sehingga desa itu sebetulnya tidak pernah terpisah dari kota. Itu kira-kira kesimpulan beliau. Jadi ini menarik tapi pada saat yang sama juga mengganggu. Waduh, memangnya kita tidak punya konsep kota. Tapi kota itu akhirnya kita juga sadar yang mereka kejar itu adalah kota dalam arti administrasi, dalam arti teritorial. Sehingga mereka itu bisa mendifinasi kota dan landai itu beda. Ingat Raymond William, the city and the country itu beda. Itu jelas. Tapi untuk yang kita kelihatannya tidak begitu jelas. Pengamatan dari Peter Nice ini juga mengingatkan kita pada studi Anthony Reed, sejarawan dari Australia. Itu tentang kota-kota di Asia Tenggara. Jadi di sekitar abad 15-17. Sehingga dia itu malah masuk ke sebelum European hegemoni. Dia lacak sedikit. Beliau mengatakan bahwa tidak seperti kota-kota di Eropa, kota-kota di Asia Tenggara itu tidak dikelilingi tembok. Jadi tidak terisolasi dari masyarakat di desa. Justru sebaliknya desa itu penting untuk kehidupan kota. Jadi menurut beliau kota-kota di Asia Tenggara itu senang tiasa bersifat semi-rural. Aset dari kota itu adalah penduduk, bukan lahan, bukan bangunan. Karena asetnya adalah penduduk yang cenderung berpindah-pindah tempat, yang seperti si Pitenas ngomong kemana-mana, diversifikasi, segala macam. Jadi kota itu sifatnya sementara. Ia bisa ditinggal untuk membangun kota baru tanpa harus mempertahankan kota yang lama. Jadi menurut para sejarawan, kita punya urbanisasi itu tanpa kota. Ini akhirnya membawa kita kembali lagi ke konsep desa-kota dan desa-kampung. saya lihat kayaknya mungkin saya bakal di-stop segera oleh Pak Nanda. Jadi mungkin saya langsung ini ya, sedikit kesimpulan. Jadi dari paparan ini kelihatannya ada kesempatan untuk memikirkan apa yang disebut sebagai Indonesian urbanism. dan poin-poin yang lain adalah ini, bahwa kampung kota yang kelihatannya tidak terencana itu, itu sebetulnya mempunyai struktur ini, sosio-spasial yang mandiri, tapi dia itu tidak berdiri sendiri. Dan yang kedua itu adalah bagian dari sebuah anatomi kota yang berdimensi politik, ekonomi, dan juga tatanan budaya. Dan ia tidak lepas sebetulnya dari yang formal. Ia justru menjalin hubungan vertikal dengan kuat dan autoritas yang juga memanfaatkannya. dan kemudian ia juga menjalin hubungan horizontal, jadi orang dengan penduduk di desa dan juga di kota. Sebagai komponen yang di tengah, ia juga berperan dalam memoderasi potensi konflik antara kota dan desa. Jadi kalau dianalisa Marxis itu kan kalau kota itu kapital, desa itu labor. Itu kalau tidak ada tengahnya itu langsung terjadi kelas konflik, kelas perangkat. Jadi justru kampung kota kita itu buffer seperti sponge supaya tidak sampai ada saling bentrok. Jadi ia menstabilkan komposisi yang kurang seimbang, menstabilkan segala kontradiksi dari persilangan antara kepentingan negara, kapital, dan warga. Nah, itu kira-kira kesimpulan dari paparan saya. Tapi saya juga mau menekankan bahwa seperti semua tatanan itu sebetulnya dinamis. jadi tidak selalu bahwa kampung itu begini. Kita harus mengetahui bahwa zaman itu berubah dan sehingga tatanan itu juga ada pergeseran, ada transformasi. Sehingga kalau kita mau masuk ke pertanian-pertanian yang selanjutnya, kita harus bisa menghadirkan banyak kaitan. Bagaimana kampung-kota menjawab masalah konsumerisme, memori kota, perubahan sosial, sosial justice, dia bisa enggak? Kampung-kota bagaimana masuk? Ke planning, masuk ke ini masalah individualism, kemudian lingkungan hidup, toleransi, emansipasi kota, politik identitas, sosial movement kota, kampung-kota dalam ruang publik. Jadi segala komposisi-komposisi ini akan menghadirkan berbagai narasi yang membuat kita berpikir terus kalau mau. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya sekarang serahkan ke Pak Nanda Baik. Luar biasa luar biasa papanannya Pak Abidin. Kalau saya wrap up lagi Bapak tadi telah menyampaikan signifikansi kota tengah dalam urban rural continuum dan and beyond bahkan. Kemudian mengingatkan kembali kepada kita dan mungkin menyingkap bagi sebagian dari kita tentang struktur dan anatomi mekanisme dibalik formal dan informal itu. karena saya memiliki minat dalam bidang disaster management saya melihat adanya elemen resilience yang sangat kuat di situ. Saya lihat juga tadi di beberapa komentar di dalam chat paparan ini membawa mengingatkan Pak Yosef Priotomo akan beberapa memorinya begitu. Kemudian tadi karena Pak Pak Abidin mengutip peta dari Peta dari Ibu Rita Padawangi yang kebetulan juga hadir hari ini beliau menyampaikan acknowledgement terhadap Mia Irawati dan kawan-kawan mahasiswa dari UGM untuk penyusunan peta tersebut. Saya ingin mengundang Bapak-Ibu sekalian peserta untuk menyampaikan pertanyaan untuk berdiskusi begitu. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Abidin apakah ingin menjawab pertanyaannya satu persatu atau akan ditambung beberapa pertanyaan dulu kemudian berdiskusi tanggapi. saya fleksibel Pak Nanda mungkin ada manfaatnya juga kalau mengumpulkan kalau bisa saling berkait itu. Begitu oke ini ada dua pertanyaan yang saya bacakan dulu dari chat sebelum saya mempersilahkan audience untuk bergabung untuk beberapa pertanyaan secara langsung yang pertama dari Zulfi Kartakiyuddin mengenai kasus masyarakat yang sebagian tidak menyerahkan lahan mereka dibangun oleh pihak developer sebut saja developer A yang menghukum masyarakat tersebut dengan mengurung area akses mereka sehingga terpaksa pihak masyarakat menjualnya ke pihak developer tersebut karena kesulitan akses jadi mereka didesak untuk menjual kemudian kaitan kasus ini apa yang harus disikapi mengenai teritori kawasan masyarakat yang dibentuk paksa oleh kampung baru kampung kota yang dibangun oleh pihak developer tersebut yang disayangkan adalah stakeholder menutup mata dengan kasus ini yang terus melanda masyarakat kampung tertentu di kawasan Jakodetabek kemudian satu pertanyaan lagi dari chat dari Tutang Muhtar selamat siang bro saya dari Universitas Tadulaku Palu Sulawesi Tengah di kota-kota berkembang seperti di Kalimantan dan Sulawesi yang mempunyai anugerah antara daratan dikeledingi oleh lautan penduduk banyak mendidikan rumah-rumah di pinggir laut dan beberapa tepi pantai atau bibir pantai sudah menjadi pengukiman ketika regulasi akan diterapkan di perkotaan besar para pengembang berlomba untuk merubah laut menjadi market agar bisa dilihat dan laut pun menjadi area untuk perkembangan kota mohon pencerahannya dari sisi tata ruang dan sosiologi arsitektur penataan ruang kampung-kota dengan penataan pantai di Indonesia mungkin dua pertanyaan itu dulu yang yang bisa ditanggapi ya terima kasih pertanyaannya dari Jul Fikar dengan satu lagi saudara dari Palu ya Kalimantan dan dua pertanyaan ini jelas menunjukkan dahsyatnya ini namanya enclosure jadi bisa dikatakan ini bagian dari kalau yang untuk kasus yang Jul Fikar utarakan ini sudah mirip kayak Landgraab dengan cara enclosure jadi dibikin sedemikian lupa sehingga masyarakat yang berada di kampung itu tidak mempunyai jalan yang lain selain dia itu harus give up lahannya ini sudah termasuk metode yang cukup menunjukkan pemaksaan dan kita juga bisa sebetulnya mengambil contoh-contoh yang pakai strategi yang halus tapi pada prinsipnya sama mengekspansi mengambil lahan untuk kemudian itu digunakan untuk menjadi bagian dari pengembangan sebuah proyek dan yang kasus yang pantai di Kalimantan itu juga demikian dan ini bukan hanya land tapi sudah termasuk ke yang non-urban dan itu kedua-duanya itu adalah metode dari enclosure tadi yang kemudian yang dari tadinya itu bukan bagian dari komoditi itu sekarang menjadi menjadi commodified melalui proyek-proyek tertentu nah salah satu tujuan dari paparan saya itu menghadirkan yang namanya kota tengah itu adalah ini menunjukkan pentingnya pentingnya kita menganggap bahwa pemukiman kampung misalnya itu adalah ini bahwa kehadirannya itu sebetulnya sangat penting karena kalau tidak ini lama-lama akan terjadi konflik yang luar biasa dan karena kemudian masyarakat juga akan makin merasa hak hak keadaan kota itu tidak bisa dipertahankan sehingga konflik itu akan bisa terjadi jadi usaha dari tesis dari kota tengah ini adalah mencari sebuah pemikiran yang diharapkan itu bisa lebih bijaksana dalam hal ini menjaga balance bahwa semua itu saling berkait jadi kalau terjadi pergeseran-pergeseran yang demikian itu ujung-ujungnya nanti akan menjadi penuh dengan masalah jadi itu mungkin kira-kira tanggapan saya sementara terima kasih baik terima kasih atas tanggapannya semoga itu bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi kali ini saya ingin mengundang para peserta untuk menyampaikan memberi kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung sebelum saya meng-address pertanyaan-pertanyaan yang lain yang disampaikan di dalam chat silahkan menggunakan fitur raise hand agar agar panitia dapat meng-unmute silahkan kalau tidak maka saya undang saja teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui chat disini disini ada ada saudara raka raka sunigia silahkan unmute saya kira saya kira fitur saya kira partisipan dapat unmute themselves untuk dalam dalam pergiatan ini silahkan saudara raka sunigia dari unika makasih selamat siang bisa didengar ya bisa oke ya pak saya mau menanyakan pertanyaan pertama saya apakah ada kota di dunia ini yang arah pengembangannya tidak mengalami reteritorialisasi seperti sertifikasi lahan dan sebagainya terus yang kedua saya sekarang sedang berada pada proyek redesign sebuah kampung yang dulunya digusur lalu sekarang didesain kembali tapi di tapak yang sama kira-kira itu nanti ke depan bisa disebut kampung lagi atau tidak ya pak oke saya langsung jawab atau gimana pak nanda boleh 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 ya baik nah pertanyaannya tadi apakah apakah ada contoh kota di dunia yang tidak mengalami reteritorialisasi dalam arti sertifikasi lahan ya yang reteritorialisasi itu semacam placemaking dan sertifikasi lahan itu itu membangun wacana melalui ini ini bagian dari placemaking ini sebetulnya sertifikasi lahan itu hanya satu metode di banyak ada contoh-contoh di kota-kota di dunia yang sertifikasinya itu bukan dalam arti hak milik kalau yang saya ceritakan tadi sertifikasi lahan itu cenderung individual jadi jadi ini karena karena keinginan itu adalah nanti bisa menjadi bagian dari struktur finansial capitalism jadi ada perbankan di situ jadi kalau sudah masuk yang namanya perbankan itu sifatnya itu sudah lebih ke individual bahwa Anda secara sebagai individu itu harus punya responsibilitas terhadap aset dan kemudian aset itu bisa dipakai untuk mendapat pinjaman untuk bisnis dan segala macam jadi itu adalah sebuah langkah individualisasi dan dengan sebuah catatan kalau sudah punya hak milik maka Anda menjadi warga kota dan itulah yang sebetulnya yang akan menghilangkan value dari sebuah placemaking jadi kalau contoh-contoh di kota-kota yang lain itu itu tidak selalu bahwa teritorialisasi itu harus mengambil bentuk ini menjadi menjadi owner dari sebuah lahan atau teknik yang lain adalah lahan itu tidak masuk ke dalam market sehingga dia itu bisa affordable untuk kelas yang kurang mampu jadi ada yang disebut sebagai koop di mana lahan itu punya market yang lebih rendah misalnya jadi milip seperti lahan market informal dari kampung yang sebelum terjadinya punya sertifikasi sehingga dia itu bisa lebih affordable jadi ini jelas merupakan salah satu contoh reteritorialisasi yang bukan melalui sertifikasi lahan karena sertifikasi lahan itu punya maksud ini menindividualize ownership dari sebuah lahan sebuah tempat dan mengenai pertanyaan yang kedua apakah sebuah kampung kalau sudah diredesign itu dia itu sudah kehilangan nilai kampungnya dan ini sebetulnya kembali lagi yang kita katakan kampung itu sebetulnya yang kita masukkan itu adalah value kalau value yang terjadi itu bukan untuk the endless accumulation of capital kalau value-nya itu bukan untuk menjadi sebuah komoditi itu berarti berarti Anda masih mampu mempertahankan nilai kampung tadi jadi sebetulnya pertanyaan dari Raka itu dua pertanyaan itu itu sebenarnya saling kait jadi kalau Anda mendesain misalnya kampung yang baru kemudian itu itu reteritorialisasi yang Anda lakukan itu berdasarkan misalnya ownership of land sertifikasi individual itu value itu sudah beda pakai bentuk kampung yang mirip Nusantara pun itu juga bukan kampung lagi karena nilainya sudah beda jadi kalau betul-betul mau kampung itu dihadirkan kembali itu harus ada sebuah struggle over value bahwa saya ini hadirkan ini adalah tempat untuk komunitas tempat untuk di mana ini diperlukan value bukan untuk exchange misalnya jadi sudah beyond bentuk kalau bentuk itu mau pakai bentuk apa saja itu silakan tapi yang penting dia itu value-nya itu tidak sampai menjadi bagian dari yang pertanyaan dari Masjur Fikar jadi di tangan developer dengan di tangan yang mampu mendesai kampung sebetulnya sama karena kalau memang value-nya itu sudah masuk ke value komoditi kira-kira begitu ya mungkin terima kasih Pak sama-sama baik ada beberapa peserta kita yang bergabung melalui YouTube ini ada satu pertanyaan dari salah satu peserta yang bergabung melalui YouTube Saudara Farid Nazaruddin jika kampung kota tidak terencana dan muncul karena kebutuhan kota tersebut mengapa tidak semua negara muncul keawasan seperti kampung kota pertanyaannya seperti itu monggo sorry sudah bisa dengar ya tadi pertanyaannya dari Farid mengenai Farid bisa ulangi sekali lagi Farid nggak bisa ulangi karena dia di YouTube ya saya nggak tahu apakah beliau hadir tapi pertanyaannya adalah coba diulangi tolong maaf saya tadi nggak begitu menangkap jika kampung kota tidak terencana dan muncul karena kebutuhan kota itu sebentar sebentar maaf ada sedikit yang teruksi jika kampung kota tidak terencana dan muncul karena kebutuhan kota itu mengapa tidak semua negara muncul kawasan seperti kampung kota tersebut oke sebetulnya banyak banyak negara yang yang ini yang mengalami perkembangan kota yang seperti kita kita alami cuman mungkin nggak dimasukkan ke dalam kerangka misalnya kampung kota jadi peta yang tadi saya tunjukkan misalnya kota-kota yang disebut sebagai global south itu itu mengalami fenomena yang demikian dan tentu saja banyak juga analisa-analisa yang menunjukkan kenapa sih kok muncul yang namanya irregular settlement yang illegal settlement itu bisa terjadi di India di di Latin America dan juga di beberapa bagian di Afrika dan bisa juga di Indonesia meskipun beda-beda beda-beda tapi ini bukan sesuatu yang unik di Indonesia dan meskipun saya mencoba membuat sesuatu yang boleh dianggap sebagai mencoba untuk supaya kelihatan unik dalam arti Indonesian urbanism itu karena ada kampung kota tapi kalau kita melihat tempat-tempat yang lain dan kota-kota di Global South itu ada kemiripan yang demikian jadi pemukiman yang tumbuh karena kebutuhan yang memang tidak masuk ke dalam perencanaan dalam arti tidak masuk dalam urban planning jadi ini bukan kes isolasi kalau saya jawab pertanyaan dari Farid itu banyak terlihat di banyak negara sehingga ada sebuah buku yang dibikin oleh Mike Davis yang namanya Planet of Slums meskipun kita selalu tidak mau memakai istilah slums karena tidak semua itu slums sebetulnya tapi ini menunjukkan bahwa justru makin banyaknya jumlah megacities itu bukan berarti makin munculnya kota-kota yang terencana tapi justru makin banyak munculnya kota-kota yang sejarahnya itu tidak terencana mungkin itu ya jawaban untuk Farid terima kasih Pak Abidin menarik sekali megacities justru makin tak terencana kali ini saya ingin mengundang Pak Joseph Priotomo beliau mengatakan kalau tidak bisa komputernya tidak bisa raise hand monggo Pak Joseph terima kasih Bapak Kemandu selamat pagi Prof. Abidin saya mau memberi dua catatan kecil saja yang pertama mengenai kampung-kota kalau ada kampung-kota apakah ada kampung-desa dan kampung itu sendiri apakah memang dalam bahasa Indonesia menunjuk kepada bagian dari kota yang selama ini kita sebut kampung karena di bahasa daerah Minangkabo itu ada yang namanya kampung ya aja juga ada yang kampung tapi kampung itu bukanlah kampung seperti yang ada di kota sehingga daripada menyebut kampung-kota saya cenderung lebih kepada kampung gitu saja sehingga kota itu terdiri atas kota dan kampung nah masalahnya kan lantas nama kota itu apa ya yang lebih cocok lagi gitu karena Jakarta katanya kota tapi Terenggalek itu katanya juga kota kota Terenggalek sama kota Jakarta itu aduh bumi sama langit perbedaannya masa sama-sama kota namanya itu katatan saya yang pertama katatannya saya yang kedua mohon maaf Prof Abidin saya mungkin menyinggung Anda tapi gini pembicaraan dan pengkajian Anda terhadap Indonesia itu dilakukan sebagai terhadap Indonesia sebagai negeri yang sudah merdeka ataukah masih sebagai India Belanda yang adalah koloni Belanda di Asia Tenggara saya curiga banyak sekali pengkaji Indonesia yang tidak mampu membuat pembedaan antara India Belanda dengan Indonesia Indonesia masih di anggap sebagai koloni Belanda yang disebut India Belanda ini dua hal saja hal yang kedua ini juga sangat krusial di dunia asetektur Pak terima kasih Profesor masih di mood terima kasih Pak Yosef senang bisa ketemu Pak Yosef di sini dan bisa mendapat pertanyaan banyak nostalgia oke ini pertanyaan yang sudah saya harapkan kalau memang datangnya harus dari Pak Yosef yang pertama itu yang pertama itu memang terminologi dan terminologi itu sebetulnya membuka pikiran dan pada saat yang sama juga bisa membatasi pemikiran jadi banyak yang ada yang mengatakan bahwa pertama untuk decolonisasi itu adalah melalui terminologi jadi dua pertanyaan dari Pak Yosef itu sebetulnya saling berkait saya justru mau menjawab yang kedua dulu apakah kajian ini sebetulnya masih terperangkap ke dalam alam kolonial jawaban saya iya dan juga tidak tidak dalam arti Belanda sudah berakhir jadi tidak bisa lagi dia Hindia Belanda iya dalam arti saya jelas tidak masih belum selesaikan melihat bahwa Indonesia itu sudah 100% decolonisasi saya itu masih percaya bahwa ada kekuasaan yang namanya neocolonialisme yang saya pakai istilahnya itu lebih ke postkolonial sebuah kondisi di mana di satu itu sudah merdeka resmi secara formal itu sudah merdeka tapi secara substantif itu kita masih menjadi victim dari sebuah struktur kolonial jadi itu harus sehingga banyak perjuangan yang dilakukan ini termasuk di dunia arsitektur Pak Yosef dan salah satu usaha untuk dekolonialisasi adalah membangun memang sumber-sumber dari lokal sendiri tapi membangun sumber-sumber dari lokal bukan berarti kita harus melupakan struktur yang lebih besar yang tetap masih mempengaruhi politik ekonomi kita jadi misalnya dari sistem tersebut itu saya jadi sulit sekali untuk mengakses bahwa misalnya The Global South itu sudah fully independen kita itu masih harus menghadapi struktur dari yang tatanan dunia yang memang juga masih dipegang oleh misalnya yang super power dan konfigurasi dari World Bank IMF itu tidak ignosen ya itu adalah bagian dari transformasi dari zaman kolonial melalui sistem politik dan ekonomi dan ini bukan berarti kita itu mau di rekolonialisasi tapi kita harus mampu membaca kita harus mampu mencari sebuah peta yang memperlihatkan ini ada struktur yang demikian dan saya pikir itu penting sebagai bagian dari usaha untuk dekolonialisasi jadi banyak sekali tugas-tugasnya dan salah satu tugas yang sebetulnya paling bagus yang sedang dilakukan Pak Yosef adalah menggali sumber lokal ya tapi sumber lokal ini pun harus didampingi oleh sebuah pemahaman apa sih struktur yang mau di respon oleh yang lokal ini dan jadi kemudian saya masuk ke pertanyaan pertama mengenai terminologi tadi jadi ini menarik kalau kampung itu memang yang lokal kota kalau menurut Peter Nash itu kata dari India jadi saya sendiri juga tidak tahu itu memang sebetulnya kita tidak harus juga menolak terminologi yang penting kita itu tahu bagaimana menangkap pemahaman dengan bahasa sendiri yang penting kita mampu menganalisa kemudian bisa ini membuat sebuah wacana yang berbeda sehingga mampu memunculkan pemikiran sendiri dengan terminologi yang sama tapi harus tahu bagaimana cara meletakkan pemikiran yang kritis mungkin kira-kira begitu Pak Yosef terima kasih saya beranggah komentar Anda dan jawabannya terima kasih Pak pemandu terima kasih atas komentar dan pertanyaannya Pak Yosef luar biasa sekali saya kembali ke beberapa penanya yang ada di Zoom saya mengundang Monica Dewi dari Ibu Monica Dewi atau Ibu Monica Dewi dari ITB untuk unmute dan menyampaikan pertanyaannya apakah oke bila tidak bila tidak bisa unmute pertanyaan beliau kurang lebih seperti kurang lebih demikian saya ingin bertanya mengenai kampung kota saya tertarik dengan penelitian mengenai kampung kota dan saya baru-baru ini mulai membaca jurnal mengenai kampung kota saya sudah membaca paper Bapak mengenai middling urbanism pertanyaan saya apakah kampung kota menjadi penting untuk hadir dalam sebuah kota karena dalam paper Bapak yang saya tangkap kampung kota itu menjadi sesuatu yang memang perlu ada tetapi bagaimana dengan permasalahan perkembangan pertumbuhan yang liar seperti squatter belum lagi permasalahan infrastrukturnya yang kurang baik jadi sebenarnya kampung kota itu harus bagaimana kita harus menyikapi kampung kota tersebut terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Monica sebetulnya kelemahan dari paparan saya itu adalah ini adalah kelemahan terima kasih terima kasih inilah bedanya negara global south yang terutama yang postkolonial dengan kota-kota metropol di global north karena di sana itu mereka mengalami sebuah zaman yang melahirkan sebuah infrastruktur ideal untuk semua tapi ini tidak terjadi di koloni dan kita itu hidup dalam konteks yang demikian dan kampung itu sebetulnya adalah produk dari situasi di mana infrastruktur itu memang tidak hadil dalam sebuah paket yang integral sejak dulu jadi kalau paper saya ini justru kelihatannya itu mengatakan bahwa kampung kota ini penting untuk dipertahankan kelemahannya adalah lantas apakah infrastruktur yang fragmentasi yang tidak komplit itu juga adalah sebuah kondisi yang acceptable jawabannya jelas tidak kalau tidak berarti kan Anda mengusulkan bahwa kampung kota itu harus ditransformasi juga nah itulah nah itulah sebetulnya yang menjadi dilemah dari paparan saya dan ini sebetulnya yang lemahnya di sana mau dipertahankan ya tapi itu juga sebetulnya an unacceptable condition karena you accept apa-apa yang sebetulnya tidak terintegrated incomplete fragmentasi sehingga itu menjadi lahan yang sangat mudah dipakai untuk komodifikasi sehingga proyek-proyek yang dikatakan oleh Mas Julfiqal tadi itu enclosure itu gampang sekali terjadi saat developer mau lahan tertentu dia bisa langsung masuk karena segala sesuatu itu fragmented pieces jadi lemah dan inilah makanya saya justru senang ada di sini dengan para planner karena saya itu juga ingin tahu itu bagaimana kampung kota on the one hand jelas dari paparan itu kelihatannya mempunyai fungsi yang luar biasa dan pada saat yang sama sebetulnya itu bagian dari the art of governing juga mungkin memang sengaja dipertahankan demikian jadi apakah lantas rekomendasinya kampung kota itu harus diperbaiki harus ditransformasi supaya tercapai sebuah integrated infrastruktur mungkin juga tapi yang jelas kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa kampung harus diselamatkan kemudian ini semua harus dipertahankan baik yang kumuh baik yang bagaimana kita itu harus berpikir secara lebih luas kalau mau memperbaiki sebuah kampung sebuah kluster itu harus punya wawasan yang luas ada perlu sebuah wawasan perkotaan dimana infrastruktur universal yang tidak pernah kita alami itu bisa menjadi bagian dari sebuah perbaikan lingkungan kira-kira begitu mungkin ya Bu Monica saya ini juga perlu dibantu sekarang-kadang terima kasih atas responnya Pak Abidin selanjutnya how are we doing for time kayaknya masih cukup ya waktunya ya saya ingin mengundang Pak Muhammad Yusuf dari ITS beliau tadi menyampaikan pertanyaan bila ingin menyampaikannya secara langsung saya persilahkan selamat pagi Prof Abidin dan juga Pak Nanda terima kasih atas kesempatannya moga-moga suara saya clear ya dan bisa terdengar oleh oke baik tadi sebenarnya apa yang saya tanyakan sebetulnya mungkin sudah tercover dari pertanyaannya Ibu Monica jadi prinsiply tadi saya melihat apa ya fenomena tentang informality di kampung kota begitu ya nah ini tentu saja memunculkan tantangan tersendiri ya tadi mungkin sudah dibahas oleh Prof Abidin Bhusno gitu ya yang menjadi concern saya kebetulan interest saya adalah dalam public space management ya di urban setting begitu nah ini kira-kira kalau apa ya kita melihat penyediaan ruang publik itu kan kayaknya kalau di perkotaan mindsetnya sangat formal begitu ya nah ini apa di kampung kota ini apa ya mungkin konsepnya berbeda lagi begitu bisa jadi apa yang disebut sebagai public domain yang kemudian bertransformasi menjadi public space ini bentuknya secara fisik juga apa tidak seperti public space yang apa kita kita lihat seperti di taman-taman kota pada umumnya begitu sehingga apa ya saya melihat hal ini apakah ini nantinya menjadi sebuah tantangan tertentu begitu ya buat pemerintah kota untuk menyediakan ruang-ruang publik yang ini semestinya juga menjadi hak bagi warga kota dan menjadi sebuah kebijakan global sudah menjadi kebijakan global dalam right to the city itu tadi Pak jadi apa ya itu sekedar menjadi kegelisahan kegelisahan saya dan barangkali ini Pak Abidin punya apa ya mungkin punya pemikiran begitu atau gagasan kira-kira untuk menyentuh kebutuhan-kebutuhan seperti ini bagaimana nanti kita meresponnya apakah kita merespon dengan melihat itu sebagai informality dan dalam bentuk yang khusus berarti ruang publik yang khusus buat orang-orang kampung kota atau pemerintah harus harus apa ya misalkan membebaskan lahan di tempat tertentu untuk misalkan memaksakan konsep ruang publik yang formal itu di setting kampung kota tersebut itu Pak mungkin yang ingin saya diskusikan dan mungkin saya tanyakan pagi ini terima kasih kesempatannya Prof. Abin dan juga Pak Nanda terima kasih selamat pagi terima kasih dan salah satu kerangka yang bisa dipakai untuk memikirkan ruang publik itu adalah apakah ruang publik itu sudah sebetulnya pabrik dalam arti dia itu sudah menjadi bagian dari setting untuk komoditi yang terima kasih itu akan berbeda dengan ruang publik yang memang sebetulnya dasarnya itu use value jadi kalau kita bisa mengkonseptualisasikan demikian mungkin kita lebih bisa melihat bahwa mungkin yang di kampung itu yang disebut ruang publik itu sebetulnya lebih ke ini jalan jadi kalau kita anggap alleyway gang itu sebetulnya itulah ruang publik itulah tempat dimana anak-anak itu bisa bermain disitulah terdapat segala exchange disitulah negosiasi marketplace itu juga bisa terjadi di gang tersebut jadi itu jadi multifungsi dan tapi dia itu tidak mengambil bentuk sebuah sebuah public space kayak taman yang besar dia itu bukan kayak plaza dia itu juga bukan kayak square tapi dia itu sebuah sebuah jalan yang penting dia itu punya dimensi kolektifnya jadi ada semacam unsur yang sekarang yang lagi orang lagi pikirkan itu adalah konsep common study it is an uncommodified space dimana semua orang itu menjaga dan disitulah definisi komunitas itu terjadi dan fungsinya itu tidak diregulasi menurut ini segala peraturan yaitu komunitas sendiri itu yang mengatur jamnya dan itulah yang dianggap sebagai ruang yang memang dipakai dianggap yang menjadi asas dari sebuah pabrik dan ini akan sangat beda dengan pabrik yang misalnya diciptakan oleh developer misalnya yang di superblock itu kan sekarang banyak yang ngomong oh ini pabrik tersebut 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 tapi itu ada aspek konsumsi itu tersebut dari sebuah tersebut 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 itu beda kemudian ada juga tersebut tersebut yang dibikin untuk mengglarifikasi penguasa itu juga ada menunjukkan bahwa ini penguasa memberi ruang sehingga sehingga anda harus menggantikan dan itu menlegitimai sebuah pemerintahan jadi banyak sekali fungsi-fungsi yang 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 sebetulnya di ini di di dalam sebuah makna public space jadi mau bagaimana itu untuk yang yang kampung tadi ada usulan dari Yusof mungkin apakah beberapa unit itu harus dibongkar kemudian menjadi public space itu kita tidak tahu tapi yang penting itu bahwa ruang itu memang menjadi milik dari komunitas di kampung dan mereka itu tidak melihat space itu sebagai bagian dari sebuah komoditi jadi itu tidak ada exchange value-nya yang ada itu use value-nya dan itulah yang membuat public space dari kampung itu perlu kita appreciate dan perlu kita pelajari bagaimana cara membawa value yang demikian itu ke dalam ruang yang formal sehingga yang formal itu tidak di kolonialisasi oleh yang exchange value dan ini perlu sebuah struggle jadi bukan kebalikannya lagi sekarang bukan kita justru ambil contoh public space yang ada di formal untuk dimasukkan ke kampung tapi justru sebaliknya ada sesuatu yang sebetulnya terjadi di kampung yang sangat menarik cara public space itu di koordinasi itu mungkin menjadi ilham bagi pembentukan alternatif public space di ini di katakanlah di bagian kota yang formal mungkin itu ya Yusuf terima kasih banyak Prof insightnya jadi tadi disebutkan ada value use value dan juga community saya pikir ini kata kunci yang menarik untuk dijadikan pendalaman di dalam setting kampung kota terima kasih Prof dan Pak Nanda selamat pagi terima kasih jawaban Pak Abidin tadi mengingatkan saya soal mengingatkan saya akan tulisannya Jane Jacobs mengenai ruang publik di jalan sebagai ruang jalan atau jalur-jalur sirkulasi sebagai ruang publik ini ada cukup banyak pertanyaan dari peserta apakah Pak Abidin berkenan untuk dan karena kita kita mencari waktu sekarang apakah Pak Abidin berkenan untuk mungkin menjawab satu atau dua pertanyaan lagi atau silakan saya silakan ya silakan Pak Pak Prananda saya terima ini disini sudah end of the day istilahnya jadi sudah mau diterusin silakan justru yang di sana itu mungkin masih banyak kegiatan jadi harus dipatasi jadi waktunya saya open untuk pertanyaan selanjutnya oke baik mungkin mungkin dua pertanyaan lagi Prof saya undang Ibu Sylvia Agustina apabila ingin mungkin ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung kalau tidak kalau tidak kalau tidak memungkinkan maka saya saya bacakan saja boleh dibacakan saja tidak apa-apa biar cepat baik jika kampung kota dianggap sementara tetapi perannya penting dalam keberlangsungan kota nampaknya kampung kota atau kota tengah harus dikelola sebagai regular incident temporal tetapi muncul berulat apakah pengelolaan seperti ini bisa diformalkan jika kampung kota dianggap permanen maka ini menjadi anatomi unik kota di Indonesia dan pengelolaannya juga menjadi unik mohon tanggapan Pak Abidin terima kasih dan salam dari Banda Aceh Terima terima kasih atas pertanyaannya dan juga konsep baru yang namanya regular incident menarik sekali istilahnya dan yang saya appreciate dari pertanyaan ini juga karena berhasil menangkap paradoks dari paparan kelihatannya ada unsur sementaranya, kemudian juga menunjukkan bahwa kelangsungan dari kampung-kota itu penting. Dan itulah saya merasa sangat tercantai oleh kampung-kota itu karena ada paradoks yang demikian. Sebetulnya kita enggak berhak mengatakan bahwa apakah ini fenomena sementara yang transisional tadi, ataukah dia itu sebetulnya sesuatu yang unik dan akan bertahan terus. Itu perjalanan waktu yang menentukan, tapi yang penting adalah kita itu mencoba mengambil sebuah posisi. Karena tanpa mengambil sebuah posisi itu berarti tanpa ada perjalanan untuk apa yang kita anggap benar. Nah, paradoks itu yang saya alami, itu ambiguity dari saya itu begini. Jelas ini adalah sebuah settlement. Ini sebuah settlement yang harus kita perhatikan karena dia itu mampu menghidupkan kota, mampu bernafas, mampu tidak terlalu membebani pemerintah, mampu menjalin hubungan dengan kapital, sampai yang ke global. Jadi ini nyata, ini sesuatu yang berlangsung. Ini adalah kehidupan setiap hari. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga sadar bahwa kampung itu juga adalah victim, yaitu korban dari sebuah zaman yang tidak memberi kita sebuah infrastruktur universal. Jadi ini tempat yang sebetulnya juga penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan, dan kita nggak boleh terlalu romantis terhadap keadaan yang demikian. Karena kalau kita memang mau progresif, kita justru harus memperjuangkan sebuah infrastruktur universal, bahwa perlu ada infrastruktur yang bisa dipakai dan itu bisa dipakai untuk semua orang, termasuk yang di kampung, termasuk yang di kota. Jadi semua itu berhak. Dan untuk itu maka memang perlu ada perubahan. Dan perubahan itu perlu karena kita merasa ada kondisi-kondisi tertentu itu yang unacceptable. Jadi kita perlu ada sebuah pemikiran yang baik. Oke, kalau ini unacceptable lantas apa yang menjadi acceptable? Dari situlah maka muncul mungkin beberapa langkah yang bisa dianggap ya ini cukup intelijen karena punya misi-misi yang demikian. Jadi saya sendiri itu berada dalam ini, dalam ketengahan ini. Pada satu tangan memang sementara karena memang perlu ada perbaikan. Dan pada saat yang sama memang kita harus menghargai kelangsungan yang terjadi dan belajar dari bagaimana cara kampung itu survive. Tapi bukan berarti itu harus dipertahankan terus dengan kondisi yang demikian. Kita harus mampu melihat bagian mana yang unacceptable dan therefore membutuhkan perubahan sosial dan perubahan sosial. Dan mana yang memang kita hormat karena kemampuannya mungkin untuk mempertahankan dan perubahan sosial tertentu yang makin hilang dari kota sendiri. Jadi mungkin moga-moga konsep insiden regular itu bisa dipakai nanti. Saya ingin memberi satu kesempatan penanya terakhir. Saya ingin mengundang guru saya, Pak Ngurah Antaryama, untuk menyampaikan pertanyaan terakhir untuk menutup sesi diskusi kita kali ini. Pertanyaan dari beliau adalah fenomena urban sprawl sering dijumpai sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Apakah konsep hybrid space yang dikemukakan oleh Stan pada tahun 2013 dapat dikatakan sebagai metode mediasi yang tepat untuk mengintegrasikan pertumbuhan dan perkembangan baru akibat urban sprawl tersebut dengan wilayah lama kota? Begitu. Terima kasih Pak Ngurah atas pertanyaannya. Saya sendiri belum pernah membaca yang tulisan Stan tadi ya, tentang hybrid space. Saya cuma menangkap bahwa kalau yang namanya urban sprawl, itu kita harus tahu konteksnya itu apa. Kalau urban sprawl, misalnya kalau kita ambil konteks Amerika Utara, urban sprawl itu sebetulnya mengikuti infrastruktur. Jadi ada semacam pola yang formal. dan memang sprawl itu akhirnya masuk ke daerah yang disebut sebagai green zone. Jadi green zone itu makin hilang. Sehingga sekarang muncul sebuah peraturan bahwa urban sprawl itu harus di-stop, paradigma kota itu harus ke densification. Jadi semua itu lebih konsentrasi ke urban center. Dan bangunan menjadi lebih tinggi. Sehingga urban sprawl itu mau di-stop atau mau dibatasi. Sehingga single family unit detached house itu sekarang enggak begitu didukung lagi, malah dipersulit. Jadi urban sprawl itu justru kalau untuk konteksnya kita, itu yang kita pelajari dari Terry McGee, desa-kota, dia menganggap bahwa konsep urban sprawl itu enggak begitu cocok karena urban sprawl itu punya konotasi spread of infrastructure. Padahal yang terjadi di konteksnya kita itu adalah fragmentasi. Jadi yang punya infrastruktur itu adalah setapak. Setapak demi setapak tergantung dari proyeknya siapa. Dan satu tapak itu tidak terintegrasi dengan tapak yang lain. Jadi ini bukan urban sprawl menurut beliau, menurut Terry McGee. Ini akhirnya dia enggak punya kata-kata yang baru, akhirnya dipakai desa-kota. Nah, yang hybrid space itu kalau desa-kota itu dianggap hybrid space oleh Terry McGee. Tapi saya tidak tahu apakah Stan itu ngomong dengan bahasa yang sama, hybrid space itu maksudnya apa di sini. Mungkin hybrid space itu maksudnya kalau urban sprawl itu the new space, hybrid space itu adalah campuran dari the new space dengan kota lama tadi. Sehingga yang lama dengan yang baru itu tercampur. Bisa saja itu sebagai bagian dari sebuah hybrid space. Tapi mungkin diskusi itu bisa diarahkan lebih ke sini. yang infrastrukturnya itu seperti apa. Yang menarik dan yang juga penting untuk kita perhatikan untuk konteks kita adalah ini. Dan ada infrastruktur unifed. Yang ada adalah disconnected yang kemudian baru dikonek. Yang dikonek itu kemudian juga tidak menjalin hubungan dengan sesuatu yang lebih besar, yang karena tidak ada sesuatu yang lebih besar itu. Jadi mungkin bagus untuk membentuk dialog dengan Stan, tapi kita perlu mengetahui konteksnya itu seperti apa. Ya, terima kasih Pak Ngurah. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Abidin. Saya sudah beberapa kali diflag oleh Panitia. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, namun karena keterbatasan waktu, kita terpaksa menunda diskusi-diskusi tersebut untuk disampaikan di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih atas paparannya, terima kasih atas respon-responnya, dan saya kembalikan kepada Panitia. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Prananda. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada Prof Abidin Kusno, selaku masumber kita. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan atas pertanyaan yang luar biasa. Sebelum itu, mari kita sampaikan tepuk tangan virtual kita kepada Prof Abidin dengan menekan tombol reaction button di Zoom kita masing-masing. Baik. Dipersilakan Bapak Ibu dan teman-teman. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas antusiasmenya Bapak Ibu dan teman-teman. dengan ini kami menutup sesi pemahaman, diskusi, dan tanya jawab. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tidak perlu khawatir karena bisa disampaikan kepada narasumber dalam kesempatan yang berbeda. Baik. Bapak Ibu dan rekan-rekan kita akan masuk ke sesi penyerahan e-sertifikat. Sebagai apresiasi atas kesedihan dan waktu yang telah diberikan. Dengan senang hati kami ingin memberikan sertifikat elektronik kepada Prof. Abidin Kusno. Terima kasih banyak Prof untuk sudah berkenalan hadir bersama-sama dengan kami untuk yang... ...dan juga kuliahnya yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terhormat. Mari kita masing-masing meng-unmute audio kita untuk memberikan tepuk tangan langsung untuk Prof. Abidin Kusno. Baik, dipersilakan Bapak Ibu. Untuk semua aplausi. Abidin, apa kabar? Baik, ini dari siapa ya? Mika. Mika. Oh, Bu Mika. Baik. Apa kabar Bu Mika? Sudah lama sekali tidak ketemu. Baik. Saya lagi mencari wajah Bu Mika. Tapi sehat ya Bu ya? Sehat. Syukur, syukur. Bapak juga sehat. Oh, bagus, bagus. Lihat tang gemuk ya. Pak Abidin sekarang sudah senang. Sudah gemuk. Enggaklah. Harus gemuk. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas antusiasmenya yang luar biasa. Kali ini kita akan masuk ke sesi foto bersama virtual untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mari kita tunjukkan senyuman terbaik kita pada pagi hari ini dengan menghidupkan video kita masing-masing. Baik. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan videonya, menunjukkan senyum terbaiknya. Baik, teman-teman panitia apakah sudah siap? Saya akan mulai hitung undur. Lima, empat, tiga, dua, satu. Baik sekali lagi mungkin ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan atas senyuman yang memberikan semangat untuk kita semua untuk menjalani hari ini. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman akan ada informasi mengenai mekanisme diseminasi kegiatan. Mohon waktunya sekitar lima menit Bapak Ibu dan rekan-rekan. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, mekanisme kompetisi diseminasi kegiatan untuk virtual public lecture, people to people, bidang arsitektur, desain, dan urban planning. Baik, teman-teman, setiap hari Senin, Anitya akan mengirimkan link yang berisi rekaman public lecture. Kemudian, teman-teman dipersilakan untuk memposting ulang, meretweet, atau menyampaikan di media sosial teman-teman masing-masing. Atau bisa juga mengadakan workshop lokal di antara siswa. Teman-teman dipersilakan juga untuk melakukan aksi sosialisasi lebih dari satu kali dengan harapan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nantinya, dokumentasi setiap aksi diseminasi dikumpulkan melalui Google Form yang sudah disediakan oleh Panitia melalui intip.in slash p2p vpl competition. Baik, teman-teman, dokumentasi yang teman-teman kumpulkan diharapkan dapat divalidasi. Karena nanti dokumentasi yang teman-teman kumpulkan akan melalui proses validasi terlebih dahulu oleh Panitia. Nantinya, peserta dengan poin tertinggi akan dipilih sebagai pemenang. Untuk kumpulan dokumentasi sendiri sudah dibuka sejak tanggal 28 September 2020 lalu, sampai tanggal 15 Januari tahun depan. Nah, untuk hadianya, kami menyediakan dua beasiswa penuh untuk mengikuti International Short Program di ITS untuk tahun depan, tahun 2021. Tentu saja kita berharap di tahun depan pandemi COVID-19 sudah berakhir. Amin. Untuk informasi, hadiah ini hanya kami peruntukan untuk teman-teman mahasiswa. Untuk sistem penilaiannya, teman-teman bisa melihat hurayannya di sini. Untuk informasi juga, teman-teman dapat mendapatkan tambahan poin melalui tambahan kegiatan yang teman-teman lakukan. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat membuka tautan www.its.ac.id.international.p2pvpl Baik, saya akan mengakhiri penjelasan mekanisme diseminasi dengan sebaik pantun. Di kamar mandi, bernyanyi sendiri. Pegang gayung warnanya biru. Mari tidak hanya memikirkan diri sendiri, karena berbagi itu lebih seru. Baik, Bapak-Ibu dan teman-teman demikian penjelasan mengenai mekanisme kompetisi diseminasi kegiatan. Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian tidak terasa waktu berlalu sangat cepat. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk narasumber, moderator, dan semua peserta virtual public lecture pada hari ini. Sebelum menutup sesi ini, saya ingin mengingatkan Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk seri VPL P2P selanjutnya pada tanggal 21 November 2020 dengan tema Written and Algorithm oleh yang tentunya tidak asing lagi, Ibu Dr. Melina Lim dari Carlton University, Kanada. Bapak-Ibu jangan lupa untuk mencatat tanggal tersebut di agenda masing-masing. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak-Ibu sekalian di minggu depan. Baik demikian tadi seluruh acara VPL P2P seri 8 dengan topik Kota Tengah. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami ucapkan terima kasih, terutama kepada narasumber yang telah hadir, Prof. Abedin Kusno, dan juga moderator, Bapak Dr. Pranan dan Akitas. Dan juga tidak lupa kami aturkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kemajuan kita semua. Selamat pagi dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Abidin. Terima kasih, Prof. Abidin. Ketemu lagi. Ketemu lagi.